PT. POS Indonesia Persero kembali mendapatkan amanah untuk menyalurkan bantuan langsung tunai dari pemerintah melalui dua kementerian. Yang pertama bantuan langsung tunai BLT BBM tahap kedua, PKH dan Sembako dari Kementerian Sosial. Dan yang kedua adalah bantuan subsidi upah atau BSU dari Kementerian Tenaga Kerja. Namun yang menarik dari digulukannya BLT yang diproyeksikan untuk mengurangi beban ekonomi warga, imbas dari pengurangan subsidi BBM adalah yang berasal dari anggaran pemerintah daerah. Salah satunya adalah Kota Batam, Pemko Batam berupaya mengendalikan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak atau BLT yang dibagikan untuk 28.900 warga yang tersebar di 12 kecamatan. Salah satunya adalah Kota Batam, Pemko Batam berupaya mengendalikan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak. BLT dibagikan untuk 28.990 warga yang tersebar di 12 kecamatan. Tentu menarik untuk mengulas bagaimana BLT dari pemerintah daerah yang bersumber dari dana daerah ini. Bersama saya saat ini ada Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT.Pos Indonesia. Bapak Haris, salam sehat Bapak. Dan tentunya Bapak Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak. Sehat selalu. Hari ini kita ada di Kota Batam. Nah, mengenai bantuan yang disarulkan oleh pemerintah daerah, saya ke PT.Pos Indonesia dulu dengan Pak Haris ya Pak. Pak, seperti kita ketahui bahwa PT.Pos Indonesia ini diberi amanah. Ada dari dua kementerian itu untuk menyalurkan bantuan. Pertama dari Kementerian Sosial dan juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di saat ini juga PT.Pos Indonesia diberi amanah untuk menyalurkan BLT daerah. Seperti apa, Pak, mekanisme dan proses penyalurannya dan seperti apa bantuannya itu, Pak? Baik, terima kasih Pak Rudi yang saya hormati, pemirsa. Jadi, pertama sekali kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Rudi khususnya di ajaran Pemko Batam yang telah memberikan amanah kepada PT.Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT daerah ini. Jadi, memang PT.Pos Indonesia diberi amanah oleh negara terkait dengan penyusahaan BBM ya, pengurangan subsidi dari BBM, di mana pemerintah mengucurkan BLT BBM. Dan kita sudah lakukan mulai tahap 1 dan sekarang dalam proses tahap 2. Kemudian, kita sudah progres khususnya BLT BBM ini sampai 99% hari ini ya. Nah, hari ini kita hadir di Kota Batam sebagai tanda terima kasih kami kepada Pemko Batam, Pak Rudi, yang mana kita telah diberi amanah untuk menyalurkan BLT daerah Pemko Batam. Dan yang istimewanya Batam ini satu-satunya daerah yang menyalurkan BLT BBM melalui proses e-katalog. Nah, ini istimewa sekali dan apresiasi kami kepada Pemko Batam yang telah memberikan amanah ini dan kita yakin seperti yang pengalaman kami, kita akan menyalurkan amanah ini dengan baik dan benar. Metode yang kita lakukan tetap sama seperti BLT Nasional, kita melalui tiga mekanisme, dilakukan di kantor pos, kemudian kita lakukan di komunitas, kemudian untuk penerima yang lanjut usia yang sakit kita lakukan proses pengantaran. Kemudian kita menggunakan aplikasi POSGiroCast dalam penyalurannya, kemudian kita juga menyiapkan foto dari penerima dan dashboard yang bisa diakses oleh Pemko Batam secara seri. Menarik Pak Haris, Pak Rudy, apa Pak yang melatar belakangi bantuan ini? Seperti kita ketahui bahwa pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan yang hampir sama. Dan ternyata peran dari pemerintah daerah juga memberikan bantuan untuk masyarakat, Pak. Saya kira pekerjaan dari pemerintah penggunaan uangnya semua kita ketahui. Mungkin ada beberapa cara, ada lelang terbuka umum, ada yang mungkin bisa ditunjuk langsung, ada yang bisa melalui e-katalog. Surat perintah dari Mendagri dan Menteri Keuangan itu sudah di akhir tahun. Jadi kalau proses harus kita lelang terbuka, menurut saya waktunya mungkin tidak keburu. Maka kita mengekerjakan, mumpung ada e-katalog, kenapa tak kita gunakan? Karena waktu hanya tinggal berapa bulan, maka kita gunakan e-katalog itu. Kedua, anggaran ini tersedia ini pada anggaran perubahan, bukan di anggaran murni. Sehingga waktunya singkat sekali. Maka dengan waktu yang singkat ini, kita ngambil kebijakan bagaimana e-katalog saja, sehingga prosesnya bisa cepat. Apalagi di tangannya juga instansi pemerintah. Artinya kita tidak ada keraguan. Karena dulu pernah kita laksanakan juga, bukan bantuan tunai langsung. Pemilu 2015, tak salah saya ya. Jadi proses pengangkutan kotak suara itu dilaksanakan oleh kantor pos. Maka kita tidak ragu lagi dengan kantor pos, maka ini kita lakukan. Oke teman-teman. Saat ini kan mitra penyalurnya itu PT.Pos Indonesia. Apa alasan yang mendasar akhirnya memilih PT.Pos Indonesia sebagai mitra penyalur ini, Pak? Ya, yang pertama saya kira satu prosedur ya. Prosedur dari kantor pos sendiri memenuhi syarat. Meskipun e-katalog kan ada prosedur hari ini. Kan tidak hanya kantor pos saja, saya kira ada berapa perusahaan, yaitu termasuk BUMN ini masuk ke cerita. Karena ini milik negara, syaratnya lengkap. Dan kinernya tadi sudah saya sampaikan, peran mereka lakukan pada 2015 lalu. Hasilnya positif sekali. Dan hari ini kita berharap waktu disingkat juga terdapat hasil yang positif. Karena kalau kin dulu biasanya kita kerja sendiri. Kita tidak berikan kepada umum. Karena waktunya panjang untuk itu. Tapi hari ini sepertinya tidak bisa. Kita takut juga ada masalah hukum. Karena ada petunjuk dari pusat bahwa katerpon juga boleh. Kenapa tidak kita kasih. Tidak kata-kata. Intinya kita ingin prosesnya selesai. Pegawai saya aman, damai. Tidak ada urusan dan hukum. Pak Haris ya Pak ya. Pak menarik tadi apresiasi dari Pak Wali Kota gitu. Bahwa memang sistem yang dipunyai oleh PT.Pos Indonesia. Khususnya untuk penyaluran BLT daerah ini. Memang ada poin-poin yang menjadi andalan. Nah seperti apa Pak? Menjaga amanah ini. Menjaga kepercayaan dalam rentan waktu yang cukup pendek Pak. Diberi amanah oleh negara kebetulan sejak terjadi COVID-19 2020. Dan kita dari PT.Pos Indonesia sebagai BUMN. Kemudian pemberi kerja juga ke Mensos. Sama-sama kita akan pada waktunya diperiksa oleh BPK gitu. Karena itu faktor yang penting menurut kami adalah masalah akuntabilitas. Nah karena itu kami menyiapkan sistem dan aplikasi. Bagaimana supaya penyaluran ini bisa transparan. Nah karena itu ini menyangkut uang negara ya. Satu rupiah pun harus kami bertanggung jawabkan. Karena itu dari awal kami sudah menyiapkan aplikasi yang kami sebut namanya POS GiroCase ini. Dimana nanti prosesnya lebih mudah ya. Bagi masyarakat, masyarakat cukup datang ke kantor POS. Atau kita datang ke komunitas. Kemudian dengan menggunakan aplikasi handphone. Kita scan QR code-nya. Di sana akan keluar data dan kita bisa memvalidasi. Jadi kuncinya kita bisa memvalidasi kebenaran dari penerima ini. Kemudian setelah itu tadi pemberi kerja dalam hal ini. Apakah pembebasan, pembebasan, pemerintah itu bisa mengakses dashboard ini. Jadi bisa melihat progres dari penyaluran ini secara real time. Seperti apa progresnya. Jadi kuncinya mungkin tadi kami penerima amanah ini. Bagaimana kami bisa melaksanakan amanah ini dengan benar dan dipertanggungjawabkan. Itu mungkin poinnya. Pak Haris dan Pak Rudi menarik bahwa memang menjaga amanah, akuntabilitas juga perlu diiniin. Tapi obrolan ini kita akan lanjut setelah second berikutnya. Pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT.Pos Indonesia dan juga Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi. Monitoring dan pengawasan penyaluran bansos daerah di Pemoko Batam. Menarik tadi Pak, bahwa memang penyaluran di akhir tahun ini dengan waktu yang cukup pendek itu butuh effort yang cukup luar biasa. Baik dari pemerintah daerah maupun sebagai PT.Pos Indonesia. Saya ke Pak Haris dulu. Bagaimana POS Indonesia memonitoring program ini hingga DNA POS untuk di fund distribution itu menjadi hal yang baik Pak? Baik. Jadi kita memang setiap hari melakukan monitoring. Jadi setiap detik seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya dashboard untuk kepentingan eksternal, kemudian di internal juga kita melakukan itu. Nah teman-teman kita di Batam khususnya, itu lebih kurang ada 190 tenaga organik kita yang kita turunkan untuk penyaluran ini, dibantu dengan tenaga-tenaga yang memang selalu bekerja sama dengan kita, ada pendamping, pencacah, kemudian mahasiswa, dan berbagai pihak yang selama ini membantu kita penyaluran bansos. Nah ini kita lakukan orkestrasi ya, bagaimana teman-teman saya ini di lapangan bisa melaksanakan proses penyaluran dengan benar, dengan tengkat waktu yang sudah diberikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudy terkait dengan konsen waktu ya, nah karena itu kita memang mengerahkan sumber daya yang ada, yang kita miliki, agar penyaluran kita kita lakukan tepat waktu, tepat saran, dan tepat jumlah. Oke, saya ke Pak Rudy. Pak Rudy, butuh kolaborasi, butuh monitoring juga. Nah, seperti apa Pemko Batam melakukan pengawasan monitoringnya, Pak? Ya, saya kira yang pertama kita kerjasama dengan kejaksaan, ini dari sisi pengawasan keuangan sendiri. Berapa data yang kita berikan, berapa mereka terima. Sebelum kita tetapkan data penerima ini, tentu kita minta data awal daripada kantor BPS Kota Batam. Data diberikan cukup banyak sekali, hampir 54.670 kepala keluarga. Ini adalah data penerima bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu di Kota Batam. Sudah, tapi ada kebijakan dari pusat bahwa yang maf, sudah menerima bantuan dari pusat, maka tidak kita berikan lagi. Maka kita verifikasi kembali data yang 54.670 ini, dapatlah data kita lebih kurang 28.960. Dan inilah yang kita serahkan ke Pak PT POS, sesuai dengan anggaran yang telah kita anggarkan, anggaran kita hampir 17.891.522. Ini anggaran yang kita masukkan pada perubahan APBD, karena kita tidak tahu penerima sebenarnya. Data yang kita ambil awalnya adalah data jumlah dari BPS. Tapi setelah kita verifikasi ke lapangan, yang kita temui hanya, bukan temui, yang boleh kita berikan lebih kurang 28.990 itu sendiri. Tentu data yang sejumlah ini pengawasan tidak bisa hanya kami saja. Sesuai dengan yang Batam Pus sampaikan, ada dashboard yang bisa kita lihat. Karena penerima ini, ini tidak bisa langsung hilang. Ini data ini harus dipertanggungjawab sampai 10 tahun. Karena kalau tidak bisa ada masalah hukum yang kena sini, bukan sini. Kenanya apa? Kenanya kalau tidak diberikan sesuai dengan data ini. Tapi kalau verifikasi data itu ada di kami di Pempo Batam. Penerimanya ada di kami. Penyerahan ada di sini. Maka data ini sangat kita perlu, supaya tidak ada implikasi hukum di Pempo Batam. Dan butuh koordinasi terus ya Pak, untuk masalah data ini ya Pak. Oke, saya ke Pak Haris Pak. Pak, ini kan rentan waktunya cukup pendek ya Pak. Dari 15 November sampai 15 Desember nanti. Nah, untuk mempercepat proses penyaluran ini, berapa banyak sih Pak SDM yang dipersiapkan, mekanisme. Seperti kita ketahui bahwa Batam ini juga terdiri dari wilayah Kepulauan ya Pak. Dan masuk kategori 3T. Seperti apa Pak Haris? Jadi, kita memang seperti saya sampaikan tadi, kita punya 190 pegawai organik di Batam ini. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pencaca, pendamping ya dalam penyaluran ini. Jadi, kita tinggal memang membagi, Pak. Jadi, tadi saya sampaikan ada 3 mekanisme kan. Yang pertama memang kita prioritaskan, kita bisa bayarnya di kantor pos. Kemudian di komunitas. Mungkin di komunitas ini yang kita dorong ya Pak, kita dorong untuk bisa kita lakukan secara masif, sehingga memang tenggat waktu yang diberikan bisa kita penuhi. Jadi, kita belajar dari pengalaman kita sebelumnya lah dalam penyaluran Bansos. Alhamdulillah, kita juga mendapat apresiasi ya dari Presiden Jokowi secara ini, bahwa kami bisa menyelesaikan dalam waktu 2 minggu ya penyaluran Bansos Nasional. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman ini. Teman-teman saya di lapangan, tidak maksud saya membanggakan diri, ya itu sudah terbiasa mereka untuk mengopestasi bagaimana bisa target ini bisa kita penuhi tepat waktu. Oke, masalah target. Nih, Pak Wali, bahwa memang kan rentan waktunya bisa dibilang 1 bulan ya Pak ya, di penghujung tahun. Nah, realisasi yang saat ini sudah disalurkan pos Indonesia seperti apa Pak? Ya, saya kira proses penyerahan realisasi pada anggaran ini, semua kita ketahui kalau Batam mungkin kategori mudah lah Pak. Ya, Pak. Karena IT sini hampir 90% masyarakat kota Batam menggunakan IT. Artinya apa? Artinya kalau data sudah kita dapat, kita dapat nomor handphonenya saja. Berarti ini sudah membuat pemudah. Ya. Meskipun hari ini baru sekitar 60-70% Pak. Ya, 70-an Pak. Saya kira waktu masih ada 5 hari, kita berharap 5 hari ini kantor pos bisa menyelesaikan. Sekedar Mbak ketahui, Mbak Febi ya, pada awal penyerahan ini, saya minta kepada kantor pos, saya ingin ketemu fisik langsung kepada mereka penderima. Artinya, meskipun Batam 12 kecamatan, karena penderima itu cukup banyak, hampir 28 ribu, maka ada berapa kelurahan yang kita gabung. Jadi Pak Aris yang sering dapingi saya, Pak Ellen ini. Masa saya sengaja mau ketemu, karena COVID sudah 2 tahun lebih, saya orangnya paling suka ke lapangan. Jadi kalau tak ketemu mereka, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Maka 2 tahun yang lalu tak ketemu, maka acara momentumnya saya gunakan bisa siraturah. Maka saya tahu betul, tahu precis, semua penyerahan ini langsung kepada mereka. Penyerahan bukan di kantor pos, langsung di lapangan itu. Orang kantor pos sudah menyiapkan sarana-perasaran segala macam, ya bagi situ langsung. Jadi saya melihat langsung itu. Kalau belum selesai, masih wajar lah. Karena kemarin kita mengumpulkan mereka, datang ke lokasi, dan hari ini mungkin sudah datang ke kantor pos, Pak ya. Atau tempat-tempat yang pos siapkan. Dan saya yakin lah, mungkin dalam waktu dekat ini akan selesai. Saya selesai, Pak. Kalau bisa dibilang, Pak, untuk melihat langsung, terjun ke lapangan, Bapak sudah berapa kali nih, Pak? Melihat proses penyaluran BLT daerah ini, Pak? Saya kira hampir puluh bisa datang. Ini hanya dua kali lah, pas ada acara lain, tidak bisa hadir. Karena istri saya, Wakil Gubernur, saya bawa juga. Biar bisa ketemu masyarakat. Dan bisa melihat langsung, bahwa memang kebutuhan ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, Pak ya. Oke. Menarik, Pak, bincang-bincang ini, tapi kita akan jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bata mungkin tidak terpencil dan tertinggal, namun sebaliknya, menjadi sangat strategis karena menjadi wilayah terdepan atau beranda negeri. Masih bersama Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT POS Indonesia dan juga masih dengan Bapak Berudi, Wali Kota Batam. Pak, menarik, bahwa bantuan ini sebesar 300 ribu, diberikan ke masyarakat, dengan total alokasi sebanyak 28.990, ya Pak. Nah, wilayah Batam ini kan, sebagai wilayah terdepan ya Pak, berbatasan dengan negara luar, Pak. Nah, seperti apa Pak? POS Indonesia menyalurkan bantuan ini, mekanismenya seperti apa, dan targetnya keseluruhan itu seperti apa, Pak Haris? Baik, terima kasih, Pak. Jadi, memang dalam proses awal kita kan, setelah data kita terima, kita lakukan mapping ya, Pak. Kita lakukan mapping dengan posisi kantor kita. Jadi, nah, ada beberapa kantor kita seperti yang Pak sampaikan tadi, ada yang terdepan ya. Jadi, kita mappingkan data yang kita terima ini, dan setelah kita tahu berapa jumlah alokasi untuk daerah head tersebut, kita lakukan koordinasi kan, Pak. Koordinasi. Jadi, memang saya pikir dari yang laporan kita dapatkan, tidak begitu terlalu sulit lah teman-teman di lapangan ya, karena memang seperti sampaikan Pak Ruri tadi, walau memang ini kepulauan, tapi mudah secara umum dijangkau untuk 12 kecamatan tadi. Jadi, kita memang mengatur bagaimana teman-teman saya di lapangan mengalokasikan waktu tertentu, di mana nanti masyarakat kita kumpulkan, dan kita yang datang ke sana untuk menyalurkan bantuan ini. Yang jelas memang dalam proses penyaluran ini, kita terus berkoordinasi dengan perangkat desa, perangkat desa, perangkat keluaran untuk menghadirkan para penerima ini. Sehingga memang tadi, kaitan dengan kendala jarak, waktu dan sebagainya, ini bisa kita atasi. Saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, tadi kan di awal Bapak juga sampaikan bahwa penyaluran batung ini masuk di e-katalog, Pak. Nah, ini kan bisa jadi pilot proyek untuk daerah-daerah lain, Pak. Seperti apa sih, Pak? Menjadi bagian penyaluran bantuan, tapi dengan segala apa yang dilakukan oleh Bapak ke depan. Saya kira e-katalognya sudah lama, ya. Di jamannya Pak Jokowi, hampir semua kegiatan yang bisa e-katalog, semua kita diperintahkan oleh e-katalog. Contoh, dulu kendaraan pakai lelang, tapi setelah beliau, semua di e-katalognya. Sehingga tidak mengganggu proses lelang. Kota Batam, semua kita ketahui, memang satu pulau besarnya ada di Pulau Batam. Tapi kalau Batam, Perempang, Galang ini, pulau kita hampir 240. Meskipun pulau kita banyak, tapi tersentralisasi untuk tiga kecamatan ini. Kecamatan Hinterland ini ada di belakang Padang, ada di Bulang, dan ada di Galang. Kita bukan, mungkin Mbak bayangkan, bilang pulau berarti orang kantor penuh ke pulau sana. Tidak. Jadi kita sudah biasa ketemu, biasa mereka di titik-titik simpul yang terpadat, itu yang kita tarik. Contoh, kemarin yang kita undang, misalnya di Galang. Kita tarik dia ke kecamatan. Berapa jumlah orang yang mau kita berikan sesuai data, datang semua mereka. Kegiatan kita bukan tunggal hanya BLT. Biasa kita padukan dengan yang lain. Karena saya banyak memberikan insentif juga, tidak hanya BLT ini saja. BLT bagi mereka yang tidak mampu. Tapi insentif lain seperti RTRW kita berikan juga. Kalau ini sudah lama, dari saya wakil wali kota, ini sudah saya bantuan. Kepada para ulama, kita berikan juga. Kepada para guru-guru, di bawah Kementerian Agama, ataupun di bawah PEMPO, ataupun di BUSA, kita berikan juga. Kadar posyandu pun kita berikan juga, Mbak. Pendeta pun kita berikan juga. Intinya, titik-titik simpulnya sudah dari dulu kita siapkan, sehingga Batam tidak akan terlalu sulit. Batam hanya tiga hinterline saja. Mainline-nya ada sembilan. Makanya proses ini, saya anggap ini akan selesai, tidak terlalu lama lagi. Yang kedua, tadi jumlah orang Batam, atau masyarakat Batam ini hampir 1,3 juta. Ini perlu saya jelasin ini. Penduduk asli sini sekitar paling 20 persen saja. Selainnya pendatang, ya, kalau kita ke daerah lain, orang miskinnya ini, ini akan berkurang. Kalau di Batam ini tidak akan berkurang. Kenapa? Karena orang yang datang, berata-rata, maaf, yang punya skill tak sampai, kalau datang 100 persen kita anggap, yang punya skill tidak sampai 5-6 persen. Yang lainnya, mencari untuk melanjutkan kehidupan. Kita tidak boleh juga menahan. Artinya ini akan bebas masuk ke sini. Sehingga jumlah orang miskin, kategori tidak mampu, yang dibawa pendapatan Rp755.000, kalau tak salah saya, ini tiap tahun akan bertambah. Apalagi zaman COVID. Dan ini harus kami tangani. Karena hari ini KTP kan mudah, merubah alamat saja, sudah jadi warga saya. Berarti sudah pindah tanggung jawab dari bupati atau wali kota sana ke saya. Iya, artinya ini sangat berisiko juga. Kalau berisiko tentu tidak bisa ketatangan sendiri. Tapi saya bersyukur COVID hilang, ekonomi Batam malah bangkit. Ya, mudah-mudahan saya menghimbau lah. Tapi tidak ada salahnya juga ya, pusat agar tetap memperhatikan kita, bantuan kepada kita, karena penduduk sini cukup banyak, yang perlu kita atensi, supaya permasalahan ekonomi bisa kita selesaikan lebih cepat lagi. Pak Haris, Presiden Jokowi sudah mengapresiasi kinerja PT POS Indonesia dengan datang ke kantor POS langsung 12 kali. Nah, apa harapan Bapak dengan kolaborasinya PT POS Indonesia dengan pemerintah kota Batam, khususnya dengan Pak Rudi yang sudah menginisiasi program BLT daerah ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Pembri. Jadi gini, memang apresiasi dari pemerintah ini, pertama kita ucapkan terima kasih lah kepada Pak Jokowi yang memberikan perhatian yang menurut saya lebih ya, sampai 12 kali datang ke kantor POS ya. Tapi apresiasi ini tentunya tidak membuat kami jumah awal ya. Kami terus memperbaiki diri ya, terus berusaha bagaimana agar amanah ini betul-betul bisa kami bertanggung jawabkan. Terkait dengan pemerintah kota Batam, tentunya seperti tadi juga harapan Pak Rudi, kami juga supaya bisa segera menyelesaikan tugas yang mulia ini dalam waktu yang sudah kami janjikan. Dan kita berharap, mudah-mudahan kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi tidak hanya untuk sekedar penyeluruhan masyarakat. Kami sebagai bagian ya, teman-teman saya bagian dari pemerintah kota Batam yang hadir di Batam ini, tentunya kita ingin membantu ya, membantu dan sesuai dengan misi kita, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan peran dan fungsi kami sebagai kantor POS, kita akan terus berupaya bersinergi lah, dengan pemangku kepentingan termasuk dengan Pemko Batam. Saya keparudi terakhir Pak, apa harapan Pak, dengan adanya kolaborasi dengan PT POS Indonesia, apakah ada kegiatan-kegiatan lain atau penyaluran bantuan-bantuan lain yang bisa dikolaborasikan dengan PT POS Indonesia, Pak? Saya kira sesuatu perbuatan yang baik, pasti semua orang akan melihat. Apalagi ini pemerintah, antara POS dan PT Pemko Batam. Karena kegiatan kita banyak sekali. Hampir 50% dari APBD kita pasti akan digunakan untuk kepentingan umum. Membangun fisik, menghibah. Tadi saya sampaikan ada beberapa item yang kita hibahkan. Hari ini masih dikerjakan oleh kita sendiri. Kalau satu waktu ini sempurna, kenapa tidak kita berikan? Ada satu lagi yang saya anggarkan tentang bahasian sembahku murah. Sembahku murah ini mungkin ada kendala karena kita jual murah. Kalau diserahkan pada POS, nanti kita cari bagaimana cara penyelesaian uang yang diterima. Kita anggarkan setiap tahun bisa sampai Rp100.000, bisa sampai Rp194.000 untuk kepala keluarga. Tapi ini sembahku murah. Sembahku murah ini siapa saja boleh sebetulnya. Tak mungkin orang kaya yang mau beli juga kan gitu ya. Kita serahkan saja ke pihak ketiga lah. Saya kira lebih aman. Lebih kondusif. Bahwa ini sebenarnya justru dari pemerintah daerah yang disalurkan oleh PT POS Indonesia. Ya, Pak Rudi, terima kasih. Pak Rudi, terima kasih juga Pak Haris. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.